Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Bervideo kali ini, selasa 25 Oktober jam 6 pagi, kita akan ngulik saham grup panin. Seperti kita tahu bahwa panin, panin invest, PNIN, itu sudah melejit tinggi, harganya sudah jauh dari harga biasanya, sudah di atas. Kita nggak akan ngejar panin, kita nggak ngejar panin teman-teman, tapi ada satu saham, satu saudaranya panin, PNIN, yang mungkin layak kita kulik yaitu PNBS. Kenapa kita kulik PNBS? Karena tadi saudaranya sudah lari tinggi, sekarang anaknya ternyata belum. Anaknya masih di harga 91-an, sementara harga tertingginya di 160-an. Meskipun sekali lagi dia juga pernah tidur lama, jadi ini saham gorengan tidak semua orang cocok dengan saham PNBS ini. Nah, oleh karena itu, mari kita kulik-kulik saham PNBS-nya, teman-teman. Seperti biasa, saat kita mulai ngulik satu saham, jangan lupa zoom in, zoom out, kita supaya tahu riwayat saham ini, dan kita akhirnya tahu bahwa saham ini masuk saham gorengan. Kenapa? Karena pernah tidur. Jadi sahamnya pernah tidur, kemudian melejit tinggi sampai 160-an, kemudian turun lagi di harga 50-an lagi, tapi nggak sampai tidur di 50-an, kemudian naik lagi sekarang di 91-an. Nah, itu. Jadi, ini masih di bawah harganya, karena harga tertingginya itu sudah di 160-an, bahkan 70-an. Sekarang yang kedua, kita berikan trend-nya dulu, trend-nya seperti apa, kita lihat pakai menu kontinus, kita gambar. Kalau kita perhatikan dari bulan Juni, dia naik turun, nah ini kan. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini, ini dari sini, ke sini turun, nah ini. Jadi, ini masih uptrend, teman-teman. Perhatikan, ini masih uptrend. Nah, kalau kita perhatikan support resident terdekatnya, maka kita bisa gunakan dari itu, kita pakai menu horizontal, di sini horizontal dicari, nah maka support terdekatnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini support yang dibuat pada tanggal opening tanggal 13 Oktober sama closing tanggal 12 Oktober, itu adalah support terdekatnya. Atau, teman-teman, kalau mau pakai support yang paling dekat, ya bisa, ini 80-an, dasarnya adalah opening di tanggal 10 Oktober. Nah, ini, jadi ini sudah mendekati support targetnya mana, target terdekatnya, ya ini 99, gitu kan. Target terjauhnya, kalau kita lihat target terjauhnya, maka targetnya di sini, bisa di sini, teman-teman. Ini targetnya ada di 150-an. Nah, ini, jadi kalau kita perhatikan dari sini, ini, distribut rasionya masih menarik, gitu kan. Masih menarik untuk si PNPS ini. Selanjutnya, kita akan lihat doanya, setelah ini tahu kita ini, apa namanya, uptrend, maka kita akan lihat doanya. Oh, iya, sebelum lihat doanya, bagi teman-teman yang ingin membuka aplikasi POS atau PAN sekuritas, supaya tampilannya sama dengan video ini, kita bisa belajar bareng, menu-menunya biar sama, gitu kan. Teman-teman, silakan hubungi intan di 0813-3505-8305, nomornya ada di bawah ini. Silakan dihubungi, dibilang saja nanti mau buka akun POS. Dan cukup 100 ribu, teman-teman, nanti bisa membuka akun POS di intan itu. Sekarang kita lanjut, ngulis HAMP-NPS-nya. Selanjutnya, seperti biasa, kita cek doanya, teman-teman. Kita pakai menu rectangle, kita pakai menu rectangle, kita lihat-lihat dulu mana yang turun, mana yang naik, gitu kan. Kita kotak-kotak, gitu kan, supaya, ya sebenarnya nggak perlu seperti ini. Tapi kalau ini saya anggap masih belajar, jadi kita gunakan supaya mudah. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini, kurang lebih kan seperti ini, kan. Nah, ini, ini sideway, nah ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek sampai, bisa sampai belakang mungkin sampai bulan Juni, gitu kan. Cuma supaya durasi video ini nggak panjang-panjang, saya selalu bilang 3 kota lah, paling nggak. Kalau 3-4 kota nggak ada yang menarik, ya nggak usah, gitu kan. Nah, sekarang kita cek pada tanggal turun dari tanggal 20 Oktober sampai tanggal 24 Oktober ada apa ini. Kita cek asingnya 20 Oktober sampai 24 Oktober. Ternyata distribusi amat sangat gede banget, gitu kan. Si asingnya, all-nya kita lihat. Oke, juga distribusi dari jumlah sekuritas yang belanja pun juga distribusi. Jadi, kita bisa bilang pada saat ini, kita tulis pakai menu annotation. Ini akum distribusi, gitu kan. Asing pun distribusi gede, gitu kan. Nah, ini. Asing distribusi gede. Kemudian kita lihat lagi tanggal 13 Oktober sampai tanggal 19 Oktober, kita lihat ada apa di situ. All-nya kita lihat pada saat naik ini, akumulasi amat sangat gede juga, gitu kan. Kemudian, AH beli tanpa jual, gitu kan, dari 98, 400 juta. Nah, perhatikan AZ. Nah, tadi AZ yang jualan. Sekarang AZ yang belanja saat naik. Jadi, bisa dikatakan bahwa AZ ini sebenarnya mungkin di TikTok, karena pas naik beli, pas turun jualan, gitu kan. Kemudian kita lihat asingnya. Asingnya akumulasi, kategorinya juga XL akumulasi. Jadi, pada saat naik ini, teman-teman, kita kasih keterangan ini akumulasi, gitu kan, XL. Asing juga akumulasi, XL juga. Kategorinya gede, kan. Kemudian kita lihat pada saat turun ini, tanggal 10.10 sampai 10.12 ada apa. Saat turun harusnya ada distribusi. Asingnya ternyata akumulasi amat sangat gede banget. Bayangkan 800 ribu dengan 26 ribu. Wah, jauh banget, gitu kan. Kemudian, all-nya kita lihat. Nah, akumulasi juga ada lagi beli tanpa jual, masih kecil, bulat, gitu kan. 182 juta cuman, nggak ngefek, nggak signifikan, gitu kan. Jadi, ini akumulasi. Siapa yang jualan, perhatikan YPPD udah jualan di sini. YPPD udah jualan. Seperti tadi, setiap kali turun, YPPD yang jualan, gitu kan. Nah, kita lihat, berarti kita tulis di sini, ini akumulasi. Asing juga akumulasi gede banget, gitu kan. Nah, ini teman-teman. Jadi, udah akumulasi-akumulasi, gitu kan. Kemudian, pas naik ini ada apa, cek 10.3 sampai 10.7. Ini distribusi, asingnya kita lihat. Asingnya akumulasi, jadi ini asing akumulasi. All-nya distribusi, gitu kan. Jadi, ini distribusi, maaf, asing akumulasi. Jadi, teman-teman, dari sini nanti teman-teman bisa cek ke belakang lagi ya. Ini biar durasinya nggak terlalu panjang, nggak bosen, gitu kan. Ini kita lihat, ini menarik, teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba, kita lihat dari awal sampai akhir, bisa untuk memastikan. Nah, ternyata hasilnya masih akumulasi. Kemudian, all-nya kita lihat. All-nya pun juga akumulasi. Jadi, overall, dari tanggal ini, teman-teman, tanggal 3 sampai sekarang, sampai tanggal 24 Oktober kemarin, masih akumulasi. Jadi, saham ini bisa kita katakan menarik. Nah, setelah kita tahu menarik, selanjutnya kita lihat teknikal analisanya, nih. Sudah waktunya beli atau belum? Sudah waktunya beli atau belum? Tapi sebelum kita bahas masalah teknikal analisa, kita ngomongin timing beli, saya ingin sampaikan bahwa bagi teman-teman yang masih baru belajar tentang saham, teman-teman, bisa ikut kelas privat profita. Kelas privat profita itu bergaransi uang kembali 100% apabila teman-teman nggak bisa mencaratkan cuan. Berikut informasi tentang kelas privat profita, teman-teman. Jadi, inilah kelas privat profita, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi, definisi, gom syarki, risk reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok, dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti, meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management, dan skil logist trading. Jadi, kelas privat di profita itu sangat lengkap, materinya mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat di profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinengerti. Jadi, mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi, sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi, pada saat mentoring, itu akan direkam, dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, ah ya, masalahnya ya. Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian profita, seperti tadi yang ada di awal video ini. Jadi, teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading profita. Jadi, profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya, bagaimana sih nganalisa saham saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi, teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya, bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi, teman-teman jangan khawatir, di profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi profita, yaitu adalah grup alumni profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Nah, demikian informasi tentang kelas privat profita, sekarang kita lanjut tulik saham PNBS-nya. Tadi kita pahami bahwa saham ini sudah uptrend. Supportnya tadi kita sepakati ada supportnya. Supportnya tadi di sini di 81 dan di 90. Nah, jadi di rentang ini, teman-teman mau pakai yang opening tanggal 10 Oktober atau closing-nya tanggal 12 Oktober. Silakan teman-teman nanti sesuaikan dengan tipikal masing-masing. Kemudian residen terdekat di sini, nah ini kan target terdekatnya, stokastiknya itu ada di area 68. Jadi, secara stokastik, saham PNBS pada penutupan tanggal Senin kemarin, tanggal 24 Oktober, ini masih masuk kategori mahal. Sedangkan kemudian kalau kita perhatikan MA-nya, moving average-nya, maka PNBS ini sudah masuk kategori perfect uptrend, teman-teman. Ini PNBS. Kenapa ya ini perhatikan? Ini sudah dari berurutan 5, 20, 60, 120, 200. Ini sudah berurutan. Jadi, mestinya kalau sudah berurutan begini, ya kita berharap periode awal yang seperti di awal 2021 akan terulang ya, naik tinggi ya. Nah, jadi untuk MA sudah tidak bisa kita jadikan patokan belanja. Kenapa? Karena sudah perfect uptrend. Kemudian kalau kita lihat dari Bollinger-nya, maka Bollinger-nya sudah membuka. Seperti biasa, kalau teman-teman mengikuti video-video Profita, Bollinger itu lebih ditujukan untuk sinyal jual dan belum ada sinyal jual. Kemudian, kalau ngomongin ACE-nya, maka ACE-nya kemarin itu hampir mendekatnya atau menyentuh MA-13. Nah, sekarang dari penjelasan ini tidak teknikal tadi, sekarang tentukan kapan nih mau beli. Nah, jadi teman-teman ada beberapa cara untuk mau beli. Yang pertama, teman-teman tunggu centil dulu. Centil hijau, ada pembalikan arah. Nanti apabila warnanya hijau di sekitar sini, nanti misalkan hari Selasa ini nanti, apa namanya, hijau teman-teman bisa mulai beli. Dasarnya apa? Karena sudah mulai centil, mantul, support di 91. Itu bagian agresif. Tapi kalau teman-teman nanti mau takut, segala macamnya, tunggu di area 80-an. Di kepala 8. Mulai beli di situ. Kemudian aja juga kalau ada yang mau nanti nunggu ACE-nya warnanya hijau dulu. Karena sudah deketi MA-13, ya boleh-boleh saja, silakan. Nah, itu kalau kita menggunakan dari MA sama Bollinger, sudah enggak, kita jadi hanya pakai support resistance saja. Jadi teman-teman nanti bisa kalau misalkan, aku mau beli HK nih, silakan. Tapi jangan gunakan full modal. Atau nunggu nanti sore deh, sesi 2 deh. Kita tunggu hijau dulu deh. Ya itu lebih baik. Atau teman-teman nanti, enggak mau deh, aku nunggu di support aja deh takut, karena stok aslinya sudah mahal nih. Ya boleh, silakan. Tunggu di area 80-an. Tetapi saat naik, ya jangan nyesel. Wah, tahu kita di HK deh. Sama. Kalau teman-teman nanti HK, ternyata harganya turun sampai ke 80-an, ya jangan nyesek juga. Ingat, semua tindakan kita itu ada risikonya. Itulah kenapa Profita selalu bilang, pastikan setiap transaksi itu ada dasar analisanya, bukan ke atas dasar kira-kira, rasanya, perasaan, mau, akan, dan seterusnya. Oke, demikian bahasa tentang PNBS. Teman-teman, saya enggak lupa perhatikan disclaimer di video ini. Apabila teman-teman ada saham yang enggak dikulik, sampaikan di kolom komentar, akan kita kulik. Demikian, semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.